Nice, nice, nice Ada biji lu sampai off tidur lagi Gua belah malah lu serius anjing Kagak, kagak Halo Halo Hahaha Balik lagi bareng gua Ewe Pada kesempatan kali ini Gua bakal agak beda ya Jadi gua bakal ngasih tau strategi Yang ex-clan gua itu pake saat notework Ya strategi ini gua udah modifikasi Karena sekarang kan di notework itu ada Ada senjata baru ya Semacam kayak air naser gitu Strategi ini biasa kita gunain Dan lumayan efektif ya Lumayan efektif dengan ada beberapa faktor Ya jadi misal Misal good kalian kena geng Atau misal 2 versus 1 Atau kalian lagi di kroyo Itu bisa lumayan efektif strategi ini Oke kalau gitu gua bakal masuk Ke strategi umum untuk memenangkan notework Secara umum yang pasti Yang mempengaruhi kemenangan itu adalah Pertama member yang aktif saat notework ya Lalu rata-rata atau average CP team Atau member yang ada di clan kalian Ini faktor ini Dua faktor ini sebenernya faktor yang paling utama Dan paling penting Jadi strategi selanjutnya Itu nanti bakal ngikutin dari Atau istilahnya Strategi kalian selanjutnya ini Bagus Tapi kalau misalnya yang on sedikit Ataupun ya average CP kalian Masih kalah ya dengan lawan kalian Itu tentu saja itu tidak bisa menjadi modal Dari kemenangan notework Jadi Dukung teman-teman kalian untuk Nge-upgrade CP nya Agar bisa Ya semacam Kayak mengeimbangin ya Ngeimbangin sama Good-good lain saat notework Lalu semangatin mereka Biar mereka selalu On saat notework ya Karena notework itu sebenarnya Seminggu bisa 3 kali ya 3 kali Kalau misalnya kalian kalah Itu bisa 3 kali Atau 4 kali Kalau misalnya kalian menang Ya cuma 1 kali Jadi 1 kali seminggu Ayolah ajak teman-teman kalian Untuk On Bareng-bareng kita Melakuin notework Oke selanjutnya Di strategi ya Ini strategi ini Sangat umum Dan buat penamaannya Kalian bisa bebas Kalian gunain apapun Ini kebetulan Ex-clan gue Ada 2 ex-clan gue Suka memakai bahasa ini Jadi Strategi umumnya adalah Kita membagi menjadi 4 jenis tim ya Jadi 4 tim 4 tim saat war itu Kalian bagi 4 4 anggota kalian Itu kalian bagi menjadi 4 Ini terserah Untuk penamaannya Kalian bebas Kalau misalnya Ex-clan gue itu Biasanya memakai Alpha Ya Alpha Bravo Cari Lalu Delta Ya Itu Itu ada 4 nama Kalian bisa pakai nama Karena tim A Tim B Tim C Tim D Atau tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 4 Itu bebas aja Tergantung karena saat komando itu Nanti Enaknya pakai bahasa apa aja Ya Oke Gue bakal mulai dari tim alpha Ya Atau tim 1 Atau tim apalah Yang pingin kalian pakai Ya bahasanya Jadi tim alpha Ini bakal fokus Menjadi tim bunuh diri Disini Jadi Mostly sih Kebanyakan sih Lebih Lebih better Itu kelas-kelas giant Jenis-jenis Kelas giant Atau jenis kelas yang Bisa ngedash ke depan Ngedash ke depan Maksudnya Jadi semacam Kayak ada skill Dimana Si kelas kalian Atau si hero ini Itu bisa maju ke depan Melewatin Lawan-lawan Yang datang Ke base kita Nah Tugas tim alpha Ini Itu fokus Menyerang Lawan Jadi nanti Ada bakal 2 base lawan Entah itu nanti Tergantung ya Jadi Kebutuhannya Katakanlah Katakanlah tim Ketua lead Kalian Bilang Ini serang yang A Dulu Ini serang B Nah tim alpha Ini bakal fokus Ke situ Ingat Ini tidak ada Namanya war di jalan Jadi semua itu Bakal fokus Ke holy musuh Atau Attack Minimal Attack Barikadenya dulu ya Jadi Tim bunuh diri Jadi ini adalah Tim kalau maju Mati Terus maju lagi Mati Minimal Ngicil Minimal Ngicil Barikade Jadi Jangan malu Untuk jadi Tim Alfa Ini Karena Pasti Banyak Matinya Tim bravo Disini Tim bravo Ini tugasnya Multifungsi Tim bravo Ini biasanya Di Kayak Semacam Diketuain Atau Dikomandoin Oleh Satu Anggota Yang kuat Jadi Tim bravo Ini bakal Jadi Tim defender But Tim defender Disini Adalah Maksudnya Jadi Tidak Apa Jadi Tim defender Disini Bakal Menyambi Menjadi Tim attacker Tim defender Disini Adalah Saat Ada Yang Lawan Yang Datang Ke Base Kita Itu Bakal Jadi Yang Bakal Ngedefend Atau Ngeratain Atau Minimal Majuin Sedikit Lawan Yang Datang Ke Base Kita Itu Tugasnya Tim bravo But Kalau Misal Tim bravo Ini Lagi Gabut Itu Bukan Berarti Si Tim bravo Ini Diam Aja Di Base Jadi Tim bravo Ini Bakal Memposisikan Dirinya Misal Katakanlah Atau Bisa Jadi Emang Tim Alpha Atau Tema Taker Ini Lagi Perlu Bantuan Jadi Si Tim bravo Ini Bakal Fokus Ke Jadi Semacam Kayak Switch Gitu Ya Jadi Switch Atau Pindah Ke Taker Nanti Kalau Udah Mati Baru Ngedef Jadi Dia Baliknya Itu Baru Ngedef Dulu Jadi Mati Dulu Baru Habis Itu Karena Spon Di Base Base Kita Itu Baru Ngedef Inilah Tugas Tim Bravo Atau Tim 2 Lalu Tim 3 Adalah Tim Charlie Nah Tim Charlie Kita Sebut Jadi Ada Alpha Beta Cari Tim Charlie Ini Juga Mirip Sama Tim Bravo Jadi Pasti Ada Satu Yang Semacam Power Itu Lumayan Tinggi Biasanya Ranger Ataupun Demager Seperti Sorcerer Ranger Itu Lebih Better Untuk Menjadi Lead Dari Tim Charlie Ini Nah Fungsinya Apa Tim Charlie Tim Charlie Ini Bakal Fokus Hwaca Hwaca Dan Nanti Mungkin Satu Senjata Yang Baru Ini Di Noctur Dia Bakal Fokus Ke Area Situ Tim Charlie Biasanya Cuma Bergenotakan Gak Banyak Sekitar Mungkin 6 Tugasnya Fungsinya Simple Jadi Ngerebut Hwaca Ataupun Misalkan Kalian Tidak Bisa Menang Tidak Bisa Menang Saat War Di Waca Itu Kalian Tugasnya Adalah Ngubah Posisi Waca Sehingga Si Saat Tim Lawan Yang Naik Itu Nanti Harus Ada Timing Waktunya Yang Muter Lagi Kalian Kalian Bisa Lihat Video Gue Bahwa Sebenarnya Muter Waca Susah Banget Dan Ini Kalian Gunain Buat Ngedistract Atau Semacam Ganggu Misal Ini Misal Kalau Misal Tim Kalian Kalian Kalah Dengan Tim Lawan Saat Siang Naik Waca Lalu Habis Itu Ngubah Posisinya Ataupun Misal Kalian Posisinya Menang Atau Tidak Ada Yang Melawan War Saat Waca Kalian Bisa Gunain Buat Nyerang Base Yang Tadi Yang Tim Alpha Serang Jadi Kita Selalu Bakal Fokus Ke Satu Area Atau Satu Base Lawan Untuk Menyerang Oke Lanjut Sekarang Ke Tim Empat Tempat Ini Kita Beri Nama Tim Delta Biar Enak Tadi Alpha Beta Charlie Delta Nah Tim Delta Ini Itu Biasanya Diisi Kelas Giant Kenapa Lagi Kenapa Lagi Kelas Giant Ini Menurut 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 Gua Si Spesial Emang Buat War Kelas Giant Sorcer Sorcer Itu Lumayan Buat War Jadi Karena Dia Ada Kemampuan Ngedess Kedepannya Jadi Bisa Ngelewatin Atau Nge Skip Lawan Yang Dateng Jadi Kalian Enak Banget Jadi Kalian Gak Usah Fokus War Di Jalan Kalian Bisa Tinggal Langsung Jalan Dan Itu Ya Menurut Gua Si Lebih Efektif Ya Karena Sekarang Objektif Kita Menang Bukan Banyak Nyakil Ingat Ini Seperti Main Kita Main Moba Objektif Kita Win Bukan Banyak Nyakil Belum Tentu Kalian Bisa Wirt Saat No War Tim Delta Ini Bakal Fokus Ke Ngehancurin Canon Ya Ngancurin Canon Atau Gajah Ya Atau Gajah Atau Bahkan Bantuin Tim Alpha Tim Alpha Tim Antaker Jadi Fokus Kalau Misalnya Ada Canon Tim Delta Ini Tim Delta Ini Bakal Ngehan Canon Karena Canon Itu Pasti Bakal Diarah Ke Base Base Kita Entah Base Kita Mas Base Lawan Yang Masih Kita Hancur Canon Lalu Untuk Gajah Gajah Itu Yang Pasti Tim Delta Ini Gajah Kalau Misalnya Gajah Itu Datang Ke Base Yang Pasti Kita Harus Sama Mirip Tim Bravo Jadi Kita Matikan Dulu Car Kita Baru Kita Nge Def Dari Base Sini Ataupun Sebenarnya Udah Dicover Untuk Misalnya Gajah Yang Sampai Ke Base Kita Udah Dicover Sama Tim Bravo Jadi Tim Delta Tetep Bisa Ngenyambi Ke Arah Alpha Tim Alpha Tim Ataker Yang Pasti Kalau Misalnya Canon Kespon Atau Misalnya Musung Ngelarin Canon Tim Delta Ini Bakal Canon Itu Sampai Hancur Itulah Target Utama Dari Tim Delta Karena Menurut Gue Nyerang Canon Itu Agak Gampang Gampang Dan Kalau Misalnya Tim Solid Tim Lawan Solid Itu Canon Bakal Dijaga Dan Susah Dan Pasti Bakal Kalian Harus Mundar Mandi Balak Balik Bahkan Mati Maju Mati Maju Untuk Hancurnya Satu Canon Ataupun Gajah Untuk Yang Terakhir Ini Spesial Khusus Jadi Ini Sebenarnya Tidak Kita Kasih Nama Jadi Ada Namanya Tim Orang Atau Yang Pengendali Gajah Pengendali Canon Ataupun Huaca Ataupun Satu Lagi Pengendali Yang Senjata Baru Ini Jadi Tim Ini Bakal Memegang Memegang Canon Memegang Tadi Senjata Senjata Ini Dengan Seara Mereka Harus Memiliki Alchemist Stone Yang Khusus Untuk Si Senjata Ini Jadi Kalau Mereka Tidak Punya Alchemist Itu Jangan Tugaskan Mereka Untuk Memegang Senjata Senjata Itu Jadi Mending Kalian Ini Semacam Kalian List Teman Teman Yang Punya Alchemist Tertentu Untuk Ngikutin War Itu Jadi Kalian Nanti Saat War Itu Tugasnya Itu Ada Tim Khusus Yang Memang Megang Canon Megang Waca Megang Gajah Atau Memegang Senjata Yang Baru Oke Terima kasih Atas View Semoga Bermanfaat Strategi Umum Dari Ex Clan Gua Jika Mungkin Kalian Ada Pertanyaan Atau Mungkin Teman Teman Yang Udah Pernah Pake Strategi Ini Kalian Bisa Tinggal Kolom Komentar Jika Kalian Ingin Menambahkan Tentang Apapun Itu Ya Misal Katakanlah Tadi Strategi Gua Gampang Balik Kejebol Itu Kalian Bisa Meninggalkan Juga Di Kolom Komentar Yang Pasti Sarat Utama Tadi Yang Pertama Gue Udah Bilang Yang On Harus Yang Banyak Lalu Average CP Kalian Itu Atau Member Kalian Itu Harus Bisa Menyeimbangkan Ya Menyeimbangkan Karena Member Kalian Yang On Saat Not War Terima Kasih See you On Next Video Bye 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 Kampung Iya Kampung Gigi Guys Nice 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 Nice